Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lebanon melaporkan, Pasukan Israel atau IDF melakukan penyerangan ke markas PBB pada 10 dan 11 Oktober lalu dan mengakibatkan sejumlah pasukan perdamaian PBB mengalami luka-luka. Di antaranya dua tentara dari Indonesia dan sejumlah personil dari Sri Lanka. Menanggapi berita tersebut, anggota DPR RI Obon Tabroni mengatakan setiap serangan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Pasukan Penjaga Perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap Hukum Humanitar Internasional dan Resolusi 1701. Oleh karena itu, Obon meminta PBB memberikan sanksi tegas terhadap IDF dan mengambil langkah cepat untuk mencegah lebih banyak korban. Apapun tidak dibenarkan ketika sebuah negara, apalagi lembaga PBB yang harusnya dihormati, yang harusnya ditaati sampai dilakukan penyerangan gitu apapun motifnya atau bicara tentang sengaja atau tidak sengaja. Ya harus jelas juga dalam hal ini PBB, kemudian negara-negara lain yang memberikan sanksi ya khusus untuk tentara kita. Saya terus berduka cita, kemudian jangan karena dua orang korban kemudian kita patah semangat untuk itu. Ini kan bagian dari proses untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan di buka bumi. Lebih lanjut, Obon menjelaskan peperangan yang terus berlanjut di kawasan Timur Tengah sangat berpotensi memberikan dampak buruk bagi ekonomi Indonesia. Untuk itu, Obon mendorong pemerintah terus menggali dan meningkatkan potensi dalam negeri agar kondisi global tidak berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi negara. Andini dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan.